Musimnya para pelakor sepertinya mulai membuat sejumlah solebriti cantik mulai was-was dengan pasangan mereka. Termasuk artis cantik Nia Ramadhani yang terlihat panik saat ditanya sahabatnya Jessica Iskandar soal kesetiaan seorang Ardi Bakri. Pertanyaan tersebut datang dari para warganet yang kepo dengan kekuatan cinta Nia dan Ardi. Terutama dalam menanggulangi munculnya pelakor-pelakor handal yang kerap meresahkan karena populasinya yang semakin merajalela. Salah satu pertanyaan yang menggelitik yaitu soal tanggapan Nia jika Ardi menginginkan istri muda. Kira-kira apa ya jawaban Nia? Siapkah Nia siap untuk dimadu oleh pria yang sudah memberikannya tiga orang anak itu? Nia Ramadhani dari Aija Putri. Tanyain ke Ramadhani Nia Bakri dong Mam Jedar kalau seandainya Pak Ardi Bakri suatu saat minta izin ke Kak Nia. Ma pergi? Enggak. Bukan? Apa? Enggak tahu minta izin apa dia. Buat nikah lagi. Buat nikah lagi alias Kak Nia mau dipoligami. Apa reaksi Kak Nia? Keputusan apa yang bakal Kak Nia ambil dan kenapa? Silahkan. Keputusannya muka gue. Misalnya nih, misalnya nih, misalnya nih yang ini rumah. Itu malah sampe berananya aja udah. Hah? Yang, ini kan dateng nih baik-baik mukanya baik. Bawa kembang, bawa kembang sama coklat. Itu udah salah. Dia udah bawa kembang udah salah. Biasanya kan gak pernah, tiba-tiba gak kenapa loh. Bawa kembang sama coklat. Terus ngomong gini, yang itu rumah yang tiga hektare buat kamu semua. Wah ini udah salah nih kenapa nih dia mau ngasih-ngasih. Yang, cuma Jumat Sabtu Minggu aku gak dirum. Jumat Sabtu Minggu gue panggil satam-satam nih di rumah nih. Aku sama si Desi. Ada orang yang, kan banyak juga tapi orang yang mengizinkan suami. Boleh gitu. Itu tuh mungkin kalau menurut aku, kenapa bisa sampe orang mengizinkan? Menurut aku ya kalau aku, misalkan gue punya sesuatu yang, gue ada sesuatu yang gak bisa gue kasih. Ada yang kurang dari diri kita. Ada yang kurang. Misalkan, kita tidak bisa menyanggupi kebutuhan istri untuk suami. Iya, kita kebutuhan seorang suami, kita gak bisa kasih. Ya itu mau gak mau harus diklasin. Tapi kan aku bisa semua. Mau goyang lagu apa? Aduh. Nia boleh saja percaya diri dengan kemampuannya yang bisa memuaskan sang suami dengan persona dan keahliannya mengurus rumah tangga bahkan hingga menginjak angka pernikahan hingga 8 tahun lamanya. Namun kabarnya Nia punya kebiasaan yang membuat para suami-suami di luar sana juga ikut was-was mendengarnya. Yaitu soal biaya hidup seorang Nia Ramadhani dalam sebulan. Apalagi mengingat salah satu anggota geng sosialita Girl Squad ini memiliki gaya hidup yang serba mewah. Mungkinkah gara-gara ini seorang Ardi sering dibuat pusing kepala oleh istrinya itu? Nah ini nih, ini fokus ya fokus semuanya ya fokus. Ini dari Siti Arabia Bira. Mau nanya dong, dalam sebulan biaya yang dihabiskan Nia Ramadhani kira-kira berapa ratus juta? Iya. Tanda tanyanya 14. Berapa itu? Kalau aku kasih tau nanti aku pada ngiri lagi. Siapin jantung, siapin hati, pokoknya ikhlas aja dengernya. Cukup cukup. Cukup beli ini, cukup beli itu, pokoknya cukup untuk perawatan ini, cukup untuk investasi ini. Pokoknya suami aku tuh sangatlah bertanggung jawab atas aku dan semua keinginan aku. Amin. Nominal. Apa? Ibaratkan sebuah, ada sebuah mobil, mobil pintu dua, ada mobil ceper, ada mobil apa nih? Jangan, ntar semua orang pada pengen sama Ardi lagi. Jadi target. Ini aja dipusing. Nanti pertanyaan nomor satu jadi ditanyain. Rahasia? Ya rahasia dong. Pokoknya liat aja kehidupan aku, aku sih enak, Alhamdulillah. Ya, ntar kamera boleh lah muter-muter dikit, liat-liat situasi dikit, ya boleh ya. Ya oke lah suami bertanggung jawab. Itu yang harus disyukurin, itu yang paling penting. Ya sudah menjawab semuanya, liat aja kehidupan aku, aku sih bahagia. Berarti sederhana ya hidupnya ya. Oke, kita akan berlanjut ke berita berikutnya pemirsa. Kita lihat rombongan pengantin yang kecebur sungai. Ya pasti, ini bukan rombongan pengantinnya nih, Ramadhan ini dan juga Ardi Bakri ya. Karena gak mungkin lewat sungai mereka ya. Iya, gak mungkin. Nah tapi ada anak umur 10 tahun, ini dikatakan kalkulator. Kenapa? Ini apanya? Oh, jagung hitung. Oh, jagung hitung ya, sesaat lagi. Tetap di-insert today. Kayak aku loh jagung hitung dari kecil.